Sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe channel kami spektrumentity.com dan kami akan selalu menyajikan berita yang update dan terpercaya Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia Raksi NTT selenggarakan diskusi publik dengan mengangkat tema menurai benang kusut P19 kasus bawang merah Kaupaten Melaka Kasus dugang korupsi bawang merah Melaka yang prosesnya semakin berbelit-belit mulai dari P18 menuju P19 dan dari P19 itu kemudian tidak sampai dengan P21 hingga pada pagi hari Kamis 22 April 2021 Dalam perjalanan waktu Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia Raksi NTT diminta oleh penyidik Polda NTT sehingga kasus ini dibicarakan dengan KPK sebab terdapat sejumlah hambatan yang dialami oleh penyidik Polda NTT dalam menghadapi petunjuk di jaksa menuntut umum dan kejaksaan tinggi Nusa Tenggara Timur hal ini diungkapkan oleh Ketua Raksi bahwa terdapat sejumlah petunjuk yang kemudian penyidik Polda NTT melengkapi namun hal tersebut dilakukan belum lengkap oleh Polda NTT hingga Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia meminta kepada KPK hadir di Nusa Tenggara Timur guna mengevaluasi kasus ini pada tanggal 10 Desember 2020 lalu diskusi yang sangat berharga ini yang seharusnya mulai pada waktu pukul 10 Wita namun menjadi molor demi menunggu narasumber ke Polda NTT dan narasumber dari kejati NTT akan tetapi hingga mulainya diskusi publik tersebut tidak ada perwakilan dari Polda NTT bahkan kejati NTT hal tersebut membuat Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia Raksi NTT merasa kecewa dengan ketidakhadiran ke Polda NTT dan kejati NTT kemudian Pak Polda NTT kita kecewa karena sebenarnya Raksi membantu kedua lembaga ini untuk menguraikan sebenarnya Raksi hadir untuk menetralisasi dugaan seperti tanah sebetulnya ego agar biar ego ini dihindari dan kemudian kasus ini terang menerang tapi faktanya itu bahwa kedua lembaga yang menangani kasus bawang merah ini memilih Raksi NTT menganggap bahwa kejaksaan tinggi Nusa Tenggara Timur dan Polda Nusa Tenggara Timur menghindar dari undangan lanjutnya ia menekankan bahwa sangat menunggu menguntungkan apabila kedua lembaga dari Polda NTT maupun kejati NTT hadir sehingga mereka tidak mengacu pada kemampuan mereka secara sendiri dan soal kelembagaan ia tetapi skill dalam penanganan kasus sangat perlu dan hal ini sebenarnya diurai oleh pakar-pakar ini kami anggap bahwa kami anggap bahwa kejaksaan tinggi Nusa Tenggara Timur menghindar dari undangan termasuk dengan Polda Nusa Tenggara Timur luar lembaga ini kami anggap bahwa mereka menghindari menghindari diskusi publik padahal sebenarnya padahal sebenarnya sangat penting dan sangat untung sekali jika tadi kedua lembaga ini hadir mendengarkan penjelasan penjelasan ahli yang menudukan posisi kasus ini benang merahnya kemudian kusutnya kasus ini ini tadi sudah dibuka dengan bagus kok oleh ahli-ahli tadi dan sebenarnya sangat menguntungkan kalau tadi dua lembaga ini hadir sehingga mereka tidak mengacu kepada kemampuan mereka secara sendiri ya tadi sudah bilang soal soal kelembagaan iya tapi skill itu perlu skill dalam penanggahan posisi perlu dan ini yang sebenarnya tadi diurai oleh pakar-pakar tadi tapi sangat disayangkan ketika mereka tidak hadir ketua Raksi menguraikan bahwa dari kejaksaan tinggi tidak terkonfirmasi sedangkan dari polda NTT terkonfirmasi pada jam 11 siang dan hal ini sangat disayangkan ia pun menunturkan bahwa ada kepentingan masing-masing dari polda NTT maupun kejati NTT terhadap kasus bawang merah Malaka Kupang Spektrum Mantenik Sontai menaporkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!